Citra positif di mata masyarakat untuk perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet ini tidak diragukan lagi. Berdiri sejak tahun 1993 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 dengan kode emittan SGRO, membuat keberadaannya semakin dipercaya oleh masyarakat. Buktinya, perusahaan telah diberitakan sebanyak 526 kali di berbagi media digital dan juga telah diulas dengan ulasan sebanyak 2.100an ulasan halaman internet, semakin menunjukkan perusahaan ini mempunyai citra positif di mata publik. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2023 PT Sampurna Agro TBK. Kami mewakili dari PT Sampurna Agro mengucapkan terima kasih kepada InfoBrand atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami dalam acara Indonesia Top Digital Public Relations Award 2023. Pemberian Award ini merupakan sebagai prestasi yang membanggakan dan juga merupakan salah satu kerja keras dalam membangun hubungan yang baik di bidang public relations atau masyarakat maupun stakeholder melalui divisi hubungan masyarakat. Serta merupakan apresiasi dan motivasi kepada Sampurna Agro untuk dapat menciptakan citra yang positif, serta untuk dapat memaksimalkan komunikasi melalui platform digital yang dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder secara keseluruhan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan dipercayakan kepada kami. Terima kasih.